Sampai jumpa di video selanjutnya Luas lahan kritis di Jawa Barat mencapai 911.000 hektare dengan setidaknya 700.000 hektare merupakan tanah milik warga 200.000 hektare diantaranya berada di kawasan Das Citarum yang melalui 13 kabupaten dan kota 77.000 hektare diantaranya berada di hulu Das Citarum termasuk 19.000 hektare di kawasan Bandung Utara Menurut Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat Epi Kustiawan pihaknya berupaya menanam atau vegetasi ataupun dengan teknik konservasi mekanik yaitu membangun penahan erosi seperti terasering Salah satunya yang dilakukan di daerah Cimenyan yang termasuk kawasan Bandung Utara beberapa waktu lalu Penanaman dilakukan dengan pola agroforestry yaitu perpaduan antara pohon keras, buah-buahan, dan tanaman musim-musim Hari ini rencananya memang kita itu targetkan 10.000 ya 10.000, hari ini kita launching jenisnya Nah, polanya akan kita lakukan dengan pola agroforestry Nah, di mana ada perpaduan antara pohon, buah-buahan, dan tanaman musim Pohonnya kita ada jabon, ada tanaman balsa, dan untuk buah-buahnya jeruk lemon, lemon California Karena memang jeruk ini pertama cocok ya di tempat ini ketinggiannya kemudian masyarakat memang meminta Penanaman kali ini dilakukan bekerja sama dengan Bank Indonesia Jawa Barat Wartawan Pogja Gedung Sate, Komunitas Pohon Indonesia, dan mahasiswa UNWIM Analisis Bank Indonesia Jawa Barat, Indri, menyatakan Penanaman tersebut menjadi upaya pemanfaatan lahan yang mendukung penyediaan pangan Pelestarian alam dan mendukung gerakan perekonomian hijau Penanaman pohon kali ini menjadi upaya pemanfaatan lahan yang awalnya non-produktif menjadi lahan produktif Yang mendukung dalam penyediaan bahan pangan, dalam hal ini adalah buah-buahan Yang tentunya juga bisa menghasilkan daya beli bagi masyarakat Dan lebih jauh lagi upaya pelestarian alam Mendukung gerakan perekonomian hijau yang memang sedang dikegas oleh pemerintah Baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jawa Barat Untuk mempermudah penyuluhan terhadap warga, pihak dinas kehutanan pun membentuk lompok tani Menurut penyuluh lapangan Edi Kusnadi Dijadikannya 70 persen penanaman buah-buahan dan 30 persen kayu-kayuan Pendapatan warga dipastikan menjadi lebih banyak Keinginan masyarakat yang ada di wilayah Bandung Utara ini Karena ini kan tetap, kita juga ini kan kawasannya kawasan sayur ya Kita tidak mudah, tidak seperti membelikan terlepak tangan gitu kan Seperti apa kalau kita ingin mengembangkan pro-agrosi di lahan sayur Makanya arahan beliau, arahan beliau pakaris bersama saja itu kita 70-30 dibalik Kalau di luar Bandung Utara itu 70 itu kayu-kayuan Nah yang 30 itu buah-buahan MPTS Nah kita dibalik, 70 buah-buahan, 30 kayu-kayuan Alhamdulillah Bahkan rata-rata sekarang mereka sangat semangat, sangat support gitu kan Karena kenapa? Justru dengan begini pendapatan mereka akan bertambah banyak Warga pun diberikan pemahaman, jika lahan kritis bukanlah masalah melainkan potensi Dengan begitu warga menjadi semangat untuk menanam Seperti yang diungkapkan Endeng Suryaman Menambah kesemangatan masyarakat, kalau dulu semua pohon aja Kayu-kayu keras Karena sekarang ada tanaman buahnya, tanaman tumpangsanya, palawijanya Jadi menambah semangat lebih gairah lagi Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang lebih gairah lagi Semangatlah masyarakat itu bisa, kelompok, masyarakat semua Kita kasih pengarahan-pengarahan, keuntungan daripada gunanya Menjadi tanaman penahan, apa? Aresi Longsor itu Menambah daripada mata air akan keluarnya lebih banyak lagi Kalau ada penanaman-penanaman gitu Alhamdulillah Hingga saat ini sudah ada setidaknya 53 juta pohon yang ditanam Jika seluruh unsur masyarakat terus ikut berpartisipasi dalam penanaman tersebut Diharapkan target Jawa Barat menjadi Green Province pada 2025 dapat tercapai Budi Hartati, Bandung TV